Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube ibu alza pada video kali ini saya mau buat ayam sambal lado hijau ini sangat enak sekali menggugah selera untuk memakannya mau tahu cara buatnya silahkan ditonton ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih nah ini bahan-bahannya sudah saya siapkan ada ayam 10 potong ini sudah saya bersihkan cabe rawit hijau ada 10 buah dan cabe hijau keriting 10 buah ini sebelumnya sudah saya bersihkan kemudian ada bawang merah ini lebih kurang 7 sampai 10 siung bawang putih 2 siung kemudian ada kemiri satu butir lengkuas satu ruas jahe saya pakai satu ruas besar dan satu ruas kunyit ini ada daun-daunnya ada serai satu batang tiga lembar daun salam satu lembar daun kunyit dan dua lembar daun jeruk dan ini ada air air putih sebanyak 250 mili kemudian ada bahan tambahannya kaldu jamur secukupnya dan garam halus terlebih dahulu bahan-bahannya ini saya mau blender ya ini saya benar semuanya agar senang blendernya ini saya potong-potong kecil kemudian kita masukkan ke dalam mangkok dulu lalu lanjut saya blender cabainya ini saya blender sampai halus boleh menggunakan chopper ataupun giling pakai tangan ya ini sesuai selera masing-masing nah ini semuanya sudah di blender lalu panaskan minyak ke dalam wajan tumis bumbu yang sudah kita blender tadi ini kita tumis hingga harum sambil diaduk-aduk cabai halusnya nanti kita masukkan nah ini saya masukkan daunannya kembali diaduk hingga tercampur merata dan berbau harum kemudian masukkan cabai halusnya yang sudah di blender tadi kembali diaduk-aduk hingga tercampur merata kita masak hingga cabainya ini tidak berbau langu lagi setelah itu masukkan ayam ini saya masukkan semuanya semuanya sebelumnya ayam sudah saya cuci bersih dan sudah saya garami dan sudah saya sirami dengan air peresan jeruk nipis ya nah ini kembali diaduk-aduk hingga tercampur merata kita masak hingga ayamnya ini berubah warna putih pucat ya nah ini diaduk-aduk agar bumbunya meresap kemudian kita tutup wajannya agar ayamnya ini cepat empuk dan bumbunya meresap ke dalam ayam nah ini sudah berubah warna ayamnya sudah putih pucat setengah matang seperti ini ya kembali diaduk sebentar lalu ini ditutup kembali kita masak hingga airnya ini menyusut ya nah ini airnya sudah agak menyusut kita aduk kembali sebentar setelah itu tambahkan air putih sebanyak 250 ml jika ingin lebih berkuah boleh ditambahkan lagi atau tidak mau berkuah boleh dikurangi ya nah ini diaduk kembali kita masak hingga mendidih dan ayamnya matang kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur garam halus setengah sendok teh ini diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata dan jangan lupa tes rasa jika ada yang kurang bumbunya boleh ditambahin lagi mudah kan cara membuat ayam sambal lado hijaunya nah ini sudah matang kemudian kita sangai selama 5 menit nah ini sudah saya sangai 5 menit kuahnya telah mengental kemudian kita masukkan ke dalam wadah bersih ini kita sudah siap untuk kita sajikan ya mudah kan cara membuatnya dan resepnya pun sangat simple sekali terima kasih ya telah menonton video ini semoga resepnya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati